Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Secara sekilas tidak ada yang terlihat istimewa dari bukit ini. Tetapi bukit yang berada sekitar 5 km dari kota Madinah dan memiliki sekitar 1.080 meter ini menjadi saksi salah satu sejarah pertempuran yang paling dikenal umat Islam, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, sekitar satu tahun setelah kaum muslimin memetik kemenangan dalam Perang Badar. Selain menjadi perang antara kaum muslimin dan kafir Quraish, di perang ini juga disebut peperangan melawan hawa nafsu dan kecintaan kepada harta. Berjumlahkan lebih sedikit sekitar 700 orang, kaum muslimin mampu memetik kemenangan atas 3.000 pasukan kafir Quraish. Namun keadaan berbalik setelah pasukan pemanah yang diperintahkan untuk tidak turun dalam keadaan apapun, justru memilih turun ke bawah karena godaan harta rampasan perang. Akhirnya keadaan pun berbalik dengan kekahalan pada pihak kaum muslimin dengan korban syahid mencapai 70 orang. Termasuk paman Nabi Muhammad, Hamza bin Abdul Muttalib. Sebenarnya, ya mohon maaf kalau kita diberikan harta yang berlimpah, tapi hanya di begini saja, tidak membahagiakan orang lain, tidak ada kebahagiaan. Tapi ketika ada, apa, jadi di sini kan kebahagiaan itu, ya Allah terima kasih, itu sedikit air, jangan ke saya, Isa. Ke sana saja, dia lebih berhak, dia lebih butuh, pindah lagi, ternyata semuanya jadi syahid. 70 orang bisa diambil, syahfat orang-orang.